Pemirsa, HOK, salah satu terduga teroris yang ditangkap di Batu Jawa Timur telah ditetapkan sebagai tersangka. HOK yang masih berusia 19 tahun sudah merencanakan bom bunuh diri di dua rumah ibadah di Malang. Jaringan teroris di Indonesia belum hilang sepenuhnya saat tim Densus 88 anti-teror kembali menangkap warga terduga teroris di kota Batu Jawa Timur. Dari penangkapan ini, polisi menangkap tiga orang, salah satunya seorang pelajar berusia 19 tahun berinisial HOK yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. HOK diketahui sebagai simpatisan daulah Islam biah yang terafiliasi dengan ISIS. HOK berencana melakukan aksi bom bunuh diri di dua tempat ibadah di Malang. Polisi pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berkaitan dengan tindakan terorisme termasuk bahan peledak. Ada bahan kimia untuk membuat handak. Kemudian di TKP juga ditemukan yang kedua peralatan pembuatan handak. Kemudian yang ketiga yang ditemukan di TKP itu casing bom. Memang TO mereka ada dua tempat ibadah. Tiga terduga teroris yang ditangkap Densus 88 ini disebut ketua RT setempat sebagai keluarga tertutup. Dan tidak banyak berinteraksi dengan warga sekitar. Mereka adalah pendatang dari Jakarta dan mengaku bekerja di Kota Batu. Yang kontrak siapa yang kontrak? Berapa orang? Yang kontrak itu mungkin tiga gitu. Namanya apa? Tahu. Namanya saya kurang tahu, tapi kalau data ada di saya. Dan mereka sudah lama Pak tinggal di situ? Kira-kira ya sekitar satu tahun nggak. Orang mana Pak? Satu keluarga nggak Pak? Orang Jakarta itu. Satu keluarga? Ya satu keluarga. Tiga-tiganya orang Jakarta? Cewek cowok? Ya itu terserah di KK itu orang Jakarta. Suami istri? Suami istri sama anak. Setiap hari itu, ketiga orang itu bagaimana? Apa hubungan bersama masyarakat atau sosialnya Pak? Nggak ada. Tertutup atau bagaimana? Tertutup. Selama satu tahun tinggal di sini? Analis terorisme CIA, Haris Abu Ulya mengatakan di era saat ini, anak muda memang rentan dengan pengaruh paham radikalisme dan terorisme melalui media sosial. Berinteraksi, menyebarkan mikiran-mikiran melalui offline tapi melalui sosial media atau online. Ini juga menjadi ancaman tersendiri karena di dunia online ini kan bisa menyasar siapa saja. Terutama dalam kalangan anak muda yang dalam proses tumbuh, ingin mencari kebenaran dan sebagainya. Apalagi kemudian faktor memicunya juga banyak. Tidak hanya karena dia ingin belajar, tapi kita terbelakangi terbatasan memahaman agama dan persoalan ekonomi dan sebagainya. Ketemu dengan mikiran-mikiran yang bisa dianggap menjadi pemuas dahaga rohani mereka dan sebagainya. Nah ini bisa menjadi lahir orang-orang yang ekstrim, yang sangat kontraproduktif bagi dia sendiri, bagi masyarakat, dan bagi masyarakat Indonesia. Penangkapan terduga teroris di stasiun Solo Balapan terkait dengan tersangka HOK yang ditangkap di Batu, Jawa Timur. Jurubicara Densus 88 Anti-Teror Polri, Kompis Aswin Siregar mengatakan, Ria yang diamankan di stasiun Solo Balapan adalah orang tua dari HOK dan sampai saat ini masih diperiksa sebagai saksi. Terima kasih telah menonton!